Jadi pengguna narkoba yang bertanggung jawabnya yang Pancasilais tadi ya? Gila, yang Pancasilais dong. Pancasilais, baik dan berwibawa. Dia oke, dia pakai ineks, contohnya tadi kalau kata si Acil, dan kemudian dia nggak mengganggu tetangga juga, nggak menyetel musik malam-malam sampai mengganggu orang gitu kan, nggak nyetir juga sehingga nggak ada risiko tabrakan atau menabrak orang. Terus kemudian dia nyampe rumah juga tetap sayang sama kalau dia laki-laki, sayang sama istrinya, sayang sama anak-anaknya, memperhatikan pendidiknya, ayah gitu-gitu. Gue gini lho, gini, memang bisa? Ada, banyak. Kan tadi yang gue bilang, itu persentasenya cuma 13, 13 persen yang bermasalah, yang... Tunggu, yang halu gue atau kalian berdua sih? Itu UN Odisi yang bikin laporan yang halu kalau gitu dong. Kawan-kawan 26 Juni di Indonesia dikenalnya sebagai hari anti-narkotika internasional ya, HANI. HANI, teman-teman boleh deh lihat di mana-mana pemberitahannya lumayan rame tiap tanggal 26 Juni ya, menjelang 26 Juni maupun hari-hari sekarang juga masih ada beberapa pemberitaan seputar narkoba yang berkaitan dengan HANI. Sebetulnya kalau dilihat dari momentumnya sendiri, itu kan secara global itu dilakukan di seluruh dunia. Tanggal 26 Juni itu sebetulnya adalah di International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Jadi sebetulnya lebih luas kalau menurut saya sih, lebih luas. Karena di situ ada soal penyalahgunaan narkobanya dan keobat-obatannya ya. Dan ada soal perdagangan gelapnya. Jadi sebetulnya itu yang diperingati secara global. Tapi di Indonesia, maka dia terjemahannya menjadi hari anti-narkoba internasional. Kan gitu ya? Gitu ya. Nah, kawan-kawan saya Tri Irwanda, nemenin kalian lagi di kanal ini. Kanal Indonesia Tanpa Stigma. Ada Patri Handoyo, ada Ardhani Suryadharma. Salam perjuangan. Tiap-tiap ayah salam perjuangan. Patri udah sangat sering ya ngomongin soal salam perjuangan. Sebelah saya, selain Patri, ada Achil kalau kami biasa manggil. Achil, apa kabar Achil? Baik, alhamdulillah. Salamnya salam apa Achil? Salam damai. Kita tuh lagi nyari, Achil. Untuk kanal ini, bagusnya salam apa? Kalau salam saya sih, salam prestasi. Salam prestasi. Nerkoba, no. Ah, ajit. Ya, alus kan? Weh, mantepisan. Jil, lu salam apa, Cio? Salam tempel. Salam tempel. Oke. Ya, kawan-kawan. Kami bertiga bakal ngobrolin soal itu ya, Pat. Karena gini, saya tadinya, Cio, Pat, saya tuh berharap, karena ini kan diperingati tiap tahun tuh, bahkan setahu saya sejak tahun 87 ya, peringatan. 87, 88. Oh, 87 dinyatakan ini, di klernya ya, harus ada peringatan ini. Dan setahun kemudian, berarti tahun 88, PBB bilang ya itu mulai berlangsung secara global kan. Nah, tiap tahun kan diperingati, dan saya selalu ngeliat, karena pekerjaan, selalu ngeliat tren-tren pemberitaannya. Saya tuh punya harapan sebetulnya, Cio, Pat. Di tahun ini, ada sesuatu yang berbeda. Ada, apa namanya, ada lagu yang beda lah dari peringatan Honey ini. Yang kita sebut saja Honey, karena kita di Indonesia ya. Honey ini diperingati dengan cara yang berbeda, ada lagu yang berbeda pula. Itu yang tadinya saya harap. Tapi ternyata Saruawai, eh, sama aja. Enggak, kemarin tuh ada loh, trending di Twitter. Oke, itu yang akan kita bahas. Tapi, mainstream, apa, sorry, arus utamanya, secara umum, itu saya lihat masih begitu-begitu juga. Gini loh, gak jauh dari pentingnya pemberantasan. Terus kemudian, jumlah tunggu dulu. Kelapa, kelapa. Terus, selain soal pentingnya pemberantasan, jumlah pengguna yang, setahu saya ya, BNN, Desember tahun lalu, itu kan bilang Desember 2021 itu justru meningkat ketimbang 2019 sebelum COVID. Apanya meningkat? Jumlah pengguna, jumlah pengguna narkoba. Saya ingat 3, kepala BNN bilang 2019 itu sekitar 3,3 gitu. Tapi, 2 tahun berarti ya, 2021 ada data, Desember itu, 3,6 kalau saya gak salah. 3,6 juta pengguna narkoba di Indonesia. Perkiraan ya. Perkiraannya, estimasi ya, selalu ini soal estimasi. Nah, selalu akan muncul hal-hal seperti itu. Lagu-lagu tadi tuh, seperti itu. Jadi, maka kemudian harus di berantas. Harus di, apa, karena membahayakan. Dan seterusnya. Iya, itu. Oke, sekarang saya kasih ruangnya sama kalian. Emang apa yang salah dari, sebetulnya itu pertanyaan saya, apa yang salah dari lagu lama itu? Bukan salah sih, karena gini, awal ditetapkan 26 Juni sebagai hari melawan perdagangan gelap dan penyalahgunaan narkoba. Itu kan untuk memperkuat kerjasama negara-negara anggota PBB dalam memberantas itu tadi. Penyalahgunaan dan perdagangan gelap kan. Jadi, memang wajar aja kalau tiap tahun itu, ya emang gitu. Setiap menjelang 26 Juni, itu biasa deh tuh polisi ngundang wartawan gitu kan. Atau pengadilan deh. Jangan polisi aja ya, pengadilan. Aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum, undang wartawan gitu, memusnahkan barang bukti si tahan narkoba. Gitu kan, upacara-upacaranya gitu kan. Biasanya begitu. Terus nanti ada, apa, stone walls, menggilas minuman keras. Atau, apa namanya, sabu-sabu gitu di blender gitu kan. Iya, masa sih? Iya, sekarang itu trendnya gitu. Sabu, ekstasi di blender. Tapi yang menarik kan ganja, ganja dibakar kan. Ganja dibakar. Dan di beberapa tempat sempat jadi anekdot itu kan. Kenapa? Karena pusing orang-orang. Karena pada ngeliatin gitu ya. Iya, pada ngeliatin. Itu jadi anekdot kan di beberapa tempat. Saya ingat saya ada kasus di mana saat dibakar, barang buktinya. Semua maguk. Itu pada akhirnya kan begitu. Puyeng juga kan orang-orang, Pat. Oke, apa yang salah dari situ? Itu kan cuma, nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Itu kan, ya karena emang diciptakan untuk itu, untuk dibanggarin. Apa? Untuk dimusnahkan. Bukan, untuk memperingat, untuk itulah, seolah-olah gitu ya, berhasil. Si aparat penanggula, apa, pemberantasan narkoba ini berhasil. Tadi Acil udah bilang gitu. Seolah-olah ada ganja dimusnahkan, sabu-sabu dimusnahkan. Oke, kata seolah-olah itu kan cenderung sinis nih. Kata seolah-olah itu kan cenderung sinis. Tidak mencerminkan yang sesungguhnya. Itu nggak sinis. Nggak, kalau buat gue itu sinis. Karena. Cil, menurut lo emang itu seolah-olah gitu? Gini, kalau kita bicara, kenapa Patri bilang seolah-olah, gue bisa mendukung Patri. Kenapa? Karena ternyata. Tungben mana yang bisa saling mendukung nggak, Yona? Karena ternyata, pada kenyataan permasalahan narkotika ini nggak selesai. Kalau memang berhasil, dengan pembakaran dan pemusnahan tersebut, Harusnya kan permasalahan narkoba akan menurut. Iya kan? Ada kenyataannya data menunjukkan permasalahan narkoba makin meningkat. Jadi, ya benar seolah-olah berhasil. Seolah-olah berhasil. Seolah-olah berhasil karena itu kan setiap tahun dimusnahkan. Harusnya habis dong. Iya dong. Dimusnahkan habis dong. Kan suplai terus-terusan. Bandar juga pinter dong. Bikin terus-terusan. Iya, itu artinya yang salah adalah kebijakannya. Kebijakan melarang pemanfaatan narkoba untuk tujuan pengobatan. Itu salah. Kan yang disasar di sini drugs abuse-nya. Iya, betul. Bukan pengobatan. Kenapa penyalahgunaan dan perdagangan gelap itu marah? Karena emang ada pembatasan-pembatasan gitu. Ada pelarangan. Ada pelarangannya. Ada pelarangannya. Maka muncul peredaran gelap. Lagi-lagi saya nggak pengen terlalu sinis. Tapi buat saya lagu lamanya. Oke, itu nggak salah. Itu sinis itu. Lagu lama itu sinis. Lagu lama. Tapi kan saya berharapnya oke lagunya lama. Tapi dinyanyikan dengan cara baru. Gini, lagu lamanya itu adalah. Tadi lu udah bilang tuh. Tahun ini angka pemakaian narkoba meningkat. Jadi 3,12. Padahal itu dari tahun 2008. Perkiranya tuh segitu-segitu aja. Sempat 3,9 sampai 4,2 juta. Turun. Naik, turun, naik. Jadi sebetulnya nggak ada lagu yang baru kan. Sama aja. Isu yang diangkat selalu itu. Kemudian juga konsepsi yang ditawar. Aduh, konsepsi gaya tehingnaunya. Ide yang ditawarkan pada orang banyak adalah memberantas itu. Artinya saya nggak salah juga dong. Itu lagu lama memang. Yang terus dinyanyikan kembali. Nyanyikan kembali. Bahkan penyanyi itu makin banyak gitu loh. Oke, chill. Sekarang giliran saya, chill. Saya mau tanya. Gini. Kalau kemudian hari, lu tadi bilang diperingati tiap tahun, tapi kan jumlah masalah. Jumlah masalahnya itu nggak berkurang juga. Tadi baru disinggung satu aspek kan, soal jumlah penggunanya. User atau bahasa di sini kadang-kadang kami menyebutnya konsumen ya. Konsumen narkoba. Nah, chill. Selain soal jumlah, masalah apalagi sih yang memang berkembang terus? Ya, sebelumnya sih gue mau mengklarifikasi terkait tadi. Kita masih coba pakai tadi istilahnya adalah honey. Padahal di internasional sendiri ada bahasa simpelnya juga. Mereka sebut World Drug Day. Oke. Hari Narkoba Internasional. Nggak ada hanti-hantinya. Nggak ada hanti-hantinya ya. Itu siapa tuh yang ngeluarin? UNODC. Oke. Coba Twitter resminya UNODC itu bilang hashtag-nya World Drug Day. Hari Narkoba Internasional. Hari Narkoba Internasional. Berarti pada hari itu boleh pakai dong. Nggak gitu juga maksudnya. Maksudnya adalah, temanya adalah pendekatan menggunakan kebijakan yang berbasis bukti. dan kebijakan yang berbasis bukti. Temanya atau tujuannya? Tema tahun ini. Coba di... Tapi filosofinya sebetulnya bukan anti-anti-anti yang kayak tadi. Tapi World Drug Day. Jadi pada saat itulah mungkin semua orang bisa memikirkan soal, kalau dia punya manfaat ya pikirkanlah dengan ilmiah. Mungkin gitu Pak, kalau gue bayangin. Terus kalau memang mau pakai ya pakai. Iya dong. Suai dengan manfaatnya kan. Suai dengan manfaatnya. Kayak gini deh. Gue sih ngebandingin sama Hari Ganja Internasional. Ada kan? April. 20 April ya. Yang Global March itu ya? Global March itu kan ya gitu. Awalnya itu adalah bentuk protes kan dari komunitas. Iya tapi nama harinya Hari Ganja Internasional. Jadi sebenarnya kenapa jadi... Kalau gue melihat bentuk bagaimana mereka mencoba mencuci tangan dari kesalahan masa lalu. Bahwa kemudian ada beberapa negara yang mengambil kebijakan yang tidak berdasarkan evidence base terhadap penanggulan narkotika. Jadi kemudian dikemas supaya bagaimana kemudian si badan UN ini menganjurkan kepada negara-negara untuk mengambilkan kebijakan yang berbasis bukti. Yang itu kemudian tidak dilakukan di Indonesia. Oke, kasih gambaran ke saya. Apa sih yang... Kalau selama ini berarti kebijakan-kebijakan itu berarti... Kalau dibaca dengan cara terbalik berarti kebijakan-kebijakan yang diambil itu tidak berbasis bukti selama ini. Contohnya gimana? Di Indonesia. Di Indonesia. Kita bicara di Indonesia. Kalau kita melihat terkait penggolongan aja. Sampai saat ini kita nggak pernah tahu. Penggolongan narkotika itu bagaimana sih syarat-syarat penggolongannya. Kenapa ada golongan satu, golongan dua, golongan tiga, golongan empat. Itu memang nggak usah di Indonesia. Di PBB juga golongan. Itu adalah kesempatan politik kan. Kesempatan politik. Masih terus ya. Tapi kan kemudian diperbaikin dengan mengeluarkan ganja dari golongan empat di PBB. Itu berdasarkan rekomendasi WHO. Itu ada penelitian dilakukan. Ada basis bukti. Ada basis bukti. Makanya aku bilang, gue bilang tadi cuci tangan nih. Karena mencoba mencuci tangan semua. Dan di Indonesia sendiri itu yang kemudian kita sempat beberapa... Masyarakat sipil sempat mengirimkan surat untuk menanyakan. Bagaimana sih dasar pengambilan itu? Itu nggak dijawab juga. Dan sampai hari ini pun belum ada penjelasan itu. Belum ada respon juga. Suratnya nggak nyampe kali ini. Mungkin nggak dibaca. Mungkin nggak dibaca ya. Nggak diantap penting. Nggak diantap penting. Nah ini siapa sih ini? Saya si Acil sana. Patri Handoyo sana. Antap. Nah gitu. Sama dengan... Saya lupa. Teman-teman dari LBHM gitu. Merespon terkait... Tadinya BNN mencoba... Sedang dalam... Melakukan... Memberikan statement bahwa mereka sedang dalam proses... Memasukkan keratong ke dalam golongan narkotika. Itu ditanya juga dasar penelitiannya apa. Dan nggak direspon sampai sekarang. Oke. Jadi selama ini... Oke. Ini harusnya ditanyakan ke pemerintah ya sebetulnya. Jadi selama ini yang dijadikan dasar apa ya? Ini. Ya ini. Ya kita hanya bisa menebak dong. Karena kita bukan pelakunya kan gitu. Apa ya? Lu pernah nggak mengkaji itu Pat? Apa yang dijadikan dasar gitu? Kalau Undang-Undang... Biar kita nggak terlalu finis. Undang-Undang narkotika di Indonesia. Itu... Mengacunya ya kesepakatan PBB itu. Kesepakatan PBB tentang narkotika. Tentang psikotropika. Itu landah apa... Acuannya gitu. Kayak golongan 1, golongan 2. Tapi kan... Konvensi PBB itu ada 4 menggolongannya. Sampai golongan 4 gitu. Untuk narkotika. Di Indonesia narkotika cuma sampai golongan 3. Udah gitu di PBB itu. Konvensi PBB golongan pertama. Itu boleh dipakai untuk pengobatan. Walaupun mendapat pengawasan ketat ya. Di Indonesia undang-undang itu sama sekali nggak boleh dipakai. Kecuali untuk ilmu pengetahuan. Jadi kalaupun saat dibilang bahwa kita mengikuti penggolongan PBB. Nggak konsisten juga. Nggak konsisten juga. Karena juga... Gue udah pernah bilang tuh. Ada satu obat namanya fentanil. Itu turunan opioid sintetis. Itu di PBB. Di konvensi PBB. Itu ada di golongan 4 dan golongan 1. Kayak ganja sebelum 20 Desember 2020. Sebelum ganja dikeluarin ya. Itu punya dampak kesehatan yang besar gitu. Tapi di Indonesia itu masuk golongan 2. Bisa dipakai untuk pengobatan. Ya sebenarnya kan memang negara itu diberikan kebebasan. Untuk kemudian memasukkan ke dalam golongannya sendiri. Cuman kan seharusnya saat mereka memasukkan ke dalam. Membuat golongan sendiri dan memasukkannya. Harusnya ada dasar penelitian dong. Ada justifikasi dong kenapa mereka masukin ke situ. Ya kalau tadi Patrik bilang bahwa undang-undang narkotika kita merujuk pada konvensi PBB. Salah satu dari tujuan konvensi PBB itu adalah menyediakan. Menjamin ketersediaan narkotika untuk layanan kesehatan. Tujuan undang-undang juga itu. Tapi tujuan undang-undang narkotika kita sama. Tapi di pasal-pasal selanjutnya itu ternyata tidak dilakukan. Karena di pasal 8 itu negara bilang bahwa narkotika golongan 1 itu tidak diperbolehkan untuk layanan kesehatan. Itu di pasal 8 undang-undang 35 2009 ya. Undang-undang tentang narkotika. Jadi tidak sinkron antara tujuan dengan pasal-pasal yang kemudian mengaturnya. Pasal-pasalnya tidak mencerminkan tujuan awalnya ya. Oke. Nah. Oke biar-biar gini. Biar tidak juga kemudian kita kayak masturbasi sendiri gitu ya. Bicara tentang hal-hal yang terlalu mewah. Maksud saya gini. Saya ingin nanya. Apa dampaknya dari situ buat orang banyak pada akhirnya? Penggolongan-penggolongan seperti ini. Yang tidak konsisten. Kemudian juga tadi. Saya. Sorry kalau istilah saya nggak tepat. Tapi kan banyak orang juga udah mulai bilang bahwa. Kok kita kayak nggak berdaulat gitu. Ngikutin apa aja yang berlangsung di PBB. Tanpa ada otak sendirilah gitu loh. Untuk mikirin tentang hal yang lokal di sini. Nah maksud gue. Apa dampaknya buat kita semua? Saya tahu undang-undang itu akan mengikat semua orang. Itu undang-undang akan mengikat semua orang. Tapi berkaitan dengan narkoba. Apa dampaknya yang terasa hari ini? Salah satu dampaknya itu. Ya kemarin yang gugatan ke Mahkamah Konstitusi itu. Jadi. Ganja itu udah banyak gitu. Hasil apa? Laporan-laporan kajiannya. Bahwa dia bisa mengatasi kejang. Epilepsi. Nah di Indonesia itu banyak penderita epilepsi tentunya ya. Ada lah ya. Ribuan atau mungkin ratusan ribu. Yang mereka dikasih obat gitu. Mereka dikasih obat. Tapi obat itu hanya mengatasi gejala epilepsinya aja. Kan kejang itu karena lonjakan listrik di otak ya. Di otaknya. Nah ganja itu terbukti bisa menurunkan lonjakan itu. Lonjakan listrik di otak. Sehingga menurunkan tingkat kekejangan. Dan buat pasien itu sangat membantu ya. Sangat membantu gitu. Dan efek sampingnya juga kecil gitu. Ini udah ya menurut laporan penelitian sih seperti itu. Dibandingkan dengan obat-obatan epilepsi yang ada selama ini. Kayak misalnya benzodiazepine gitu. Udah gitu kayak benzodiazepine itu punya toleransi gitu. Dosisnya semakin meningkat gitu. Lu bayangin misalnya anak kecil gitu ya. Anak-anak. Itu dikasih benzodiazepine terus gitu. Mungkin sebulan pertama dia minum satu tablet gitu. Bulan berikutnya dua tablet gitu. Terus meningkat. Udah gitu. Itu tidak menyelesaikan lonjakan listrik di otak tadi. Nah 2020 ya Cil. 2019 akhir. 2019 akhir itu rumah cemara bersama ibu-ibu yang anaknya mengidap lumpuh otak. Itu ngegugat ke Mahkamah Konstitusi supaya narkotika golongan satu itu bisa dimanfaatkan untuk pengobatan. Nah kalau anaknya kertaselatan which is ada ganja di situ kan? Kalau lu tanya dampaknya apa gitu dampaknya apa? Dampaknya adalah orang-orang yang sudah menderita lah sebutlah gitu ya. Menderita karena lihat anaknya kejang setiap hari. Kan kejang itu bisa sehari gak cuma sekali loh. Itu bisa beberapa kali. Kebayang lah rasa sakitnya tuh kebayang kan? Dan mereka tahu itu pengobatan itu sudah bisa digunakan gitu di negara-negara lain. Tapi di sini enggak gitu. Jadi karena kan undang-undang dasar kita konstitusi ya. Konstitusi undang-undang 1945 itu menjamin pengobatan atau apa? Kesehatan. Seluruh manusia Indonesia hidup gitu. Sehat, sejahtera dan seterusnya ya. Artinya lu ingin bilang bahwa ya dampaknya dengan undang-undang yang seperti ini atau kebijakan yang seperti ini pada akhirnya banyak atau ada orang-orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan tadi itu. Memenuhi kesehatannya. Memenuhi kesehatannya. Lu ada yang mau ditambahin Jio? Masalah dari undang-undang. Udah sering dibicarakan masalah dari undang-undang ini, ini, undang-undang narkotika itu seharusnya adalah undang-undang yang sifatnya administratif. Oke. Tapi pada kenyataannya, ya kan menjamin keterusahaan narkotika berarti administratif kan. Pada kenyataannya di pasal-pasal selanjutnya itu adalah malah menjadi sebuah undang-undang yang sifatnya pidana. Banyak penghukuman memiliki, menguasai, menggunakan, sehingga ya akhirnya dampak yang timbul adalah terjadi kriminalisasi terhadap orang-orang yang menggunakan narkotika. Kemudian overcrowding dilapas, itu masalah-masalah yang secara jelas bisa diketahuin gitu. Dan kemudian, belum lagi kemudian banyak celah-celah kosong di dalam pasal-pasal yang saling berkaitan. Ini yang menimbulkan angka korupsi di aparatur penegak hukum. Bagaimana kemudian mereka memainkan pasal-pasal. Bukan cuma aparatur penegak hukum, malah sekarang yang menjadi tren adalah oknum-oknum dari rehabilitasi swasta. Yang dikelola oleh komunitas itu menjadi masalah baru juga gitu. Yang apalagi orang kemudian dijanjikan bahwa undang-undang nomor 35 ini menjamin rehabilitasi buat pengguna narkotika itu ternyata diimplementasinya jadi masalah baru gitu. Jadi justru seringkali jadi peluang buat ngakal-ngakalin. Yang pada akhirnya juga ya apalagi sih kalau bukan soal duit lagi akhirnya kan gitu kan salah satunya. Oke saya pernah baca juga soal isu di beberapa media juga banyak pernah muncul 3-4 tahun lalu soal rehab-rehab swasta yang ternyata pada prakteknya. Itu bukan saja soal duit yang besar yang keluar dari klien sebut aja gitu. Tapi juga rupanya ada persoalan-persoalan yang tidak standar. Contoh misalnya soal penyiksaan-penyiksaan itu ada loh. Ada. Banyak liputan-liputan soal itu ternyata. Ada banyak testimonial. Itu kan yang kerangkeng manusia yang dilangkat gitu. Tapi kan kalau kerangkeng manusia lebih orang yang lebih ngeliatnya bukan ke isu nerkobanya kan pada akhirnya kan pada traffickingnya. Mereka dipekerjakan di kelapa sawit kan gitu ya. Tapi ini ada yang memang rehab narkoba katanya yang swasta. Teman-teman boleh cek deh ada kok pemberitaan-pemberitaan yang muncul. Jadi misalnya gini. Jatah makan. Jatah makan itu misalnya hanya diberi 2 kali dan itu pun kalau dirupiahkan sebetulnya cuma berapa. Padahal uang yang keluar itu besar. Untuk biaya perawatan di sana ya. Dan artinya ada banyak standar yang tanpa harus kita sebut apa aja nama rehabnya. Itu sangat tidak manusiawi lah disitu. Itu banyak gambarannya. Selain tidak manusiawi juga ada beberapa yang misalnya gini. Si orang yang lagi di rehab itu. Orang lagi di rehab itu kan se-yogianya. Dapat kayak pendidikan. Dapat apa mungkin konseling. Dan kurang paham. Tapi ini gak ada. Standar-standar itu gak ada. Jadi ya gitu cuma untuk biar gak masuk penjara. Biar gak dapat hukuman aja di penjara gitu loh. Ini faktor ikutan ya. Ada hal lain ya. Jadi diskursus yang sangat buat gue sih sangat morang gitu. Karena di dalam undang-undang narkotika pilihannya itu cuma 2. Kalau gak penjara, rehab. Dan gak dibuka pilihan-pilihan lain. Untuk undang-undang narkotika. Dan fungsi kontrol terhadap kualitas layanan rehabilitasi itu gak berjalan. Dalam arti. Gue bisa ngerti ya. Kalau gue sih bisa ngerti. Bahwa konsep rehab itu adalah. Sama kayak rumah sakit gitu ya. Rumah sakit. Ada yang rumah sakit pemerintah. Ada yang rumah sakit swasta. Rumah sakit swasta lebih mahal daripada rumah sakit pemerintah. Yang konsekuensinya ya boleh dong. Gue berharap. Layanannya. Dokternya lebih dokter senior dan lain-lain. Ini yang kemudian. Nah. Kalau di rumah sakit dia ada badan yang ngawasin kan. Standarisasinya dan lain-lain kan. Dan ini gak terjadi di. Belum ada pengaturan yang rehabilitasi siapa. Oh belum ada ya sama sekali. Sertifikasi dan sisi. Kalau tanggung jawabnya sebenarnya tanggung jawab dari Kementerian Sosial. Oke. Iya kan. Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan. Di amanat undang-undangnya. Tapi apakah kemudian itu dilakukan. Ya jadi pertanyaan lagi kenapa belum ada. Ternyata masih banyak rehab-rehab yang tidak sesuai dengan standar itu masih bisa beroperasi. Nah dari mana. Itu. Ijinnya. Kalau perizinan. Kalau dulu rumah sakit marah kita sempat punya rehab juga ya PT. Dan ada izin dari DIN Sos. Seharusnya kan DIN Sos kemudian controlling ya. Ini problemnya gimana. Nah ini berjalan atau tidak. Kontrolin kualitasnya ya. Sistem-sistem ini. Kalau kemudian yang kontrol ada orang dari Kementerian Sosial. Kayaknya itu berapa puluh ribu rehab setahun sekali gak bisa digejar juga kan. Tapi oke terlepas dari standarisasi tempat rehab gitu. Emangnya semua pemakaian narkoba bisa gitu direhab? Enggak harus direhab sebenarnya. Ini yang makannya tadi gue pasal di undang-undang narkotikanya juga. Pilihannya cuma dua. Padahal gak semua pengguna narkotika butuh direhabilitasi. Ya kalau pilihannya cuma dua berarti di penjara. Jangan sampai kemudian undang-undang yang baru memindahkan misalnya pilihan yaudah rehabilitasi aja semua. Oke. Gini. Achil dan Patri itu kelihatannya kalau saya boleh menyimpulkan. Itu melihat undang-undang itu hanya menyodorkan dua pilihan. Penjara sama rehab gitu lah. Yang satu hukuman jelas penjara. Tapi ini hukuman dalam bentuk lain rehab gitu aja sebut ya. Hukuman dalam bentuk lain adalah rehab juga. Yang tidak dilapas. Ya bedanya kan tidak dilapas gitu aja. Nah gitu kan berarti berdua sudut pandangnya sama. Nah kalian yang di rumah cemara. Emang bisa gitu nyediain apa punya alternatif lain selain dua ini. Apa coba soal narkoba yang harus disediakan. Selain penjara tadi sama rehab. Kita bicara kalau tadi gini. Pengguna narkotika. Ada orang-orang yang menggunakan narkotika itu ya. Dengan kemampuan manajemen yang bagus. Dalam arti gue pergi malam minggu ke diskotik. Gue minum inek. Inek bahasanya masih sekarang. Nekan, neken, neken. Nekan. Kemudian besoknya gue balik hari minggu istirahat. Selain gue pergi lagi ke kantor. Ya kan. Sama orang kayak minum. Lu dalam kadar mabuk tapi nyetir. Nggak boleh. Itu bahaya kalau nyetir. Makanya pakai grab aja. Nah maksud gue adalah. Itu orang-orang yang terminate dengan baik. Dan orang-orang seperti itu. Di undang-undang yang ada saat ini. Ini pilih. Pilihannya cuma dua. Penjara atau rehab. Padahal. Apakah mereka memang membutuhkan dua itu? Nggak. Mereka. Ya orang-orang kayak gitu kan. Mungkin memang butuh rekreasional ya. Di pembangunan rekreasional dan. Selama mereka paham. Bagaimana menggunakan yang bertanggung jawab. Kayak tadi. Dalam keadaan mabuk ya jangan nyetir. Naik-naik apa? Naik taksi ataupun. Minta dicebut. Pake OJG. Pake apa kan gitu. Taksi. Taksi lah ya. Ya. Dan kehidupan sosial mereka nggak keganggu kok. Emang banyak. Kita menemukan contoh-contoh seperti itu. Hampir sebagian besar. Nih ya. 2019 itu laporan narkoba dunia. World Drug Report itu. Ngelaporin. Ada 275 juta. Konsumen narkoba ilegal. Di seluruh dunia. Gitu. Yang bermasalah. Itu 36 juta. Yang bermasalah dalam arti gimana sih? Yang bermasalah itu yang tadi Acil bilang. Apa namanya. Dia. Dimusuhin sama temen-temennya. Sampai melakukan tindakan kriminal. Bahkan mungkin trouble maker lah ya. Males-malesan. Gitu ya. Suka bolos. Cuma 36 juta. 36 juta. 13 persen lah ya. Dari 275 jutaan. Artinya lebih banyak yang pengguna narkoba yang bertanggung jawab. Iya. Pengguna narkoba ilegal loh itu. Alus okey. Itu diksinanya. Eh, terminologinanya. Jadi pengguna narkoba yang bertanggung jawab. Yang Pancasilais tadi ya. Ini lah. Yang Pancasilais dong. Pancasilais. Baik dan berwibawa. Dia. Dia. Oke. Dia pakai ineks. Contohnya tadi kalau kata si Acil. Dan kemudian dia nggak mengganggu tetangga juga. Nggak menyetel musik malam-malam. Sampai mengganggu orang. Gitu kan. Nggak nyetir juga. Sehingga nggak ada risiko. Apa namanya. Tabrakan atau menabrak orang. Terus kemudian. Dia nyampe rumah juga. Tetap sayang sama. Kalau dia laki-laki. Sayang sama istrinya. Gitu. Tetap. Sayang sama anak-anaknya. Memperhatikan pendidiknya. Ayat gitu. Gitu. Gini. Ada. Gini. Memang bisa. Ada. Banyak. Kan tadi yang gue bilang. Itu. Persentasenya cuma 13. 13 persen. Yang bermasalah. Tunggu. Yang halu gue. Atau kalian berdua sih. Itu. WHA. Apa. UN Odisi yang bikin laporan. Yang halu. Kalau gitu dong. Gini loh. Kalau kemudian. Lu nanya. Ke pengelola rehabilitasi. Oke. Mereka bilang. Iya. Yang datang ke mereka. Yang bermasalah. Yang bermasalah. Yang nggak bermasalah. Kan pada nggak datang. Dan mereka yang bermasalah itu. Kriterianya. Salah satunya adalah. Dia udah hidupnya berantakan. Sehingga membutuhkan pertolongan. Maka pergi ke tempat-tempat rehabilitasi itu. Nah kalau gue sih. Alternatif lain ya. Di luar yang tadi itu. Tidak ada penmenjaraan. Buat konsumen narkoba. Alternatif lainnya adalah gini. Negara itu. Berikan saja izin. Produksi. Misalnya kayak tadi. Obat untuk rekreasi. Ekstrasi gitu ya. Misalnya. Berikan saja izin produksinya. Sebagaimana memberikan izin. Terhadap minuman beralkohol. Terhadap minuman beralkohol gitu. Itu. Karena dia udah. Apa namanya. Konsumennya sudah mendapatkan secara resmi. Maka. Itu bukan lagi kriminal doang dia. Gitu. Kalau sekarang kan kriminal tuh. Karena mendapatkannya dari pasar golap. Kalau pertanyaan awam gini. Bukankah menggunakan narkoba. Itu. Kemudian bisa. Apa namanya. Menimbulkan. Atau memantik. Jenis-jenis perbuatan lain. Yang berpotensi kriminal. Gitu loh. Gini. Kan kita sering kan melihat kan. Contoh. Memang sih. Contohnya tuh. Gelih gitunya. Model berita-berita. Gini. Akibat minum-minuman keras. Akibat minol. Lakukan begal. Dia. Orang-orang ini melakukan begal. Terus kemudian. Ada juga yang misalnya. Setelah nenggak ekstasi. Mereka mencuri mobil. Atau apa. Nah. Itu gimana dong. Itu kan. Itu kan stigma aja. Dan stigma itu dilekatkan pada. Segelintir orang yang. Mayoritasnya sebenarnya gak ada masalah gitu. Akhirnya digeneralisir ya. Dikin ya gitu ya. Kayak gitu. Ya kan seringkali. Kalau orang-orang dapet informasi gitu. Ciri-ciri pengguna narkotika. Tidak mandi. Stereotype. Ramutan gondrong. Gondrong bertato. Oke. Bau badan. Karena gak mandi. Tidur-tiduran terus. Tapi kan juga gue tidur-tiduran terus. Males ngapain-ngapain. Ulang pagi-pagi. Ulang pagi-pagi. Dia tuh kerja satam. Oke stereotype itu kan. Jadinya. Gak apa ya. Gak menggeneralisir. Ada satu dua kasus barangkali. Yang seperti tadi. Gitu kan. Kemudian. Akhirnya. Digeneralisasi. Kesimpulan yang melompat gitu kan. Begitu. Tapi kan. Walau gimana pun. Pengaruh obat-obatan itu ada dong. Orang. Bukankah? Bukankah orang jadi. Satu. Mungkin bisa halusinasi. Mungkin bisa. Makan aja ada pengaruhnya. Makan terlalu banyak. Menyebabkan. Nantuk. Nantuk. Oke. Kalau karbonnya gede. Itu bisa. Kesehatan itu berbahaya juga. Hipertensi dan seterusnya. Tapi harus di. Harus di. Garis bawahi juga. Bahwa yang kita maksud ini adalah. Zat-zat psikoaktif gitu ya. Psikoaktif. Ternyata bikin. Ya mabuk lah ya. Nah kan ada juga yang. Yang malah jadi. Jadi sangat rangsang untuk. Apa. Aktivitas tubuhnya tuh. Bisa jadi ada yang demen nyolong. Misalnya atau apa. Itu kan. Itu kan jadi kebicu. Gak semua orang kleptomaninya. Kalau emang dia kleptomaninya. Iya. Dia orang ini. Bobak. Coba kita bikin. Bikin riset kecil gitu. Dari orang yang tertangkap mencuri. Dari 10 ribu. Seribu orang yang tertangkap mencuri. Kita. Kita survei mereka. Apakah mereka menggunakan narkotika. Saya rasa menggunakan narkotika. Mungkin akan lebih kecil. Daripada yang memang mencuri untuk. Persoalannya itu udah pernah dilakukan. Gini. Gini. Tahun. Gue lupa pat yang pernah gue cerita pat. Yang kejadian di Lampung. Begal itu. Ya begal. Jadi. Sekian banyak begal. Ini analoginya. Jadi. Saya lupa. Kapolda Lampung. Teman-teman nanti. Biasa. Nanti kami akan sediakan. Contoh beritanya yang muncul. Ini. Ini berita ya. Bukan hoax. Jadi. Waktu itu lagi rame-ramenya. Begal. Di Lampung. Hoax anunya apa hoax? Hoax tuh. Berita bohong. Berita bohong. Penipuan atau apalah. Yang tidak. Tidak faktual. Nah gini. Si Pak Kapolda ini. Lampung bilang. Gue lupa deh detailnya. Nanti deh ditunjukin. Pokoknya dari 100% itu. Begal yang tertangkap. Gue lupa. Hampir semuanya. Itu pengguna narkoba. 90% lebih berarti. Ayo. Lo ngejawab itu gimana? Itu. Bukan hasil kajian kali. Gue gak tau. Gue gak tau. Beritanya. Statement. Berita statement dari Kapolda. Kan sama kayak gini. Yang tadi udah kita singgung tuh. Yang akhirnya rumah cemara dan kawan-kawan menuntut untuk adanya informasi tentang informasi kajian ilmiah tentang pernyataan soal ganja. Kan klaimnya waktu itu gini. Bahwa kenapa Indonesia tidak sebutlah melegalisasi ganja gitu. Karena ganja yang tumbuh di Indonesia itu adalah. Berbeda. Berbeda. Itu kebanyakan membuat mabuk. THC-nya ya. THC-nya tinggi. Dan ganja yang dibuat pengobatan itu adalah hasil rekayasa genetik. Ya udah. Lah emang negara kita ketinggalan zaman apa soal rekayasa genetik. Ya bisa lah. Semua itu direkayasa di tanaman-tanaman itu. Itu makanya kan kemudian kami menuntut gitu. Supaya itu dibuka gajiannya. Gajiannya. Atau itu hanya klaim saja. Hanya klaim saja. Dan ternyata ya sampai hari ini pun tidak digubis ya. Permohonan-permohonan informasi kayak gitu ya. Yang berbasis ilmiahnya mana dan seterusnya. Karena setahu saya kalau membuat kebijakan. Baik itu di tingkat perda atau undang-undang kan pasti ada tiga minimal kan. Tiga landasan kan. Filosofis, sosiologis, yuridis kan gitu kan. Itu pastikan. Contoh misalnya membuat sebuah kebijakan apa. Pasti tiga hal ini harus ada. Itu nggak pernah ada respon juga soal itu ya. Apa yang menjadi landasan yuridis. Sosiologis dan filosofis dari kebijakan undang-undang 35-2009 ini. Nggak ada ya. Nggak ada kajian-kajian. Dan kebanyakan klaim-klaim itu sifatnya menakut-nakuti loh. Kayak tadi ya. 90% begal yang tertangkap pemoteknya nakoba gitu. Ngeri kan orang jadi begal. Itu kan pasti dites urin dong. Itu setahu saya Kak Polda-nya itu. Polda di sana itu di Lampung dalam hal ini. Itu melakukan tes urin. Makanya bisa bicara begitu. Coba. Gimana kalian menjawab itu? Bayangin. Saya sebutnya 205. Gue lupa ya. Pokoknya 200-an yang tertangkap. Dan hampir semuanya. Artinya ya mungkin di atas 90% adalah. Setelah dites urin ya mereka menggunakan. Ada yang minuman keras. Ada yang sabu. Ada yang apa lagi ya. Gue lupa. Bahkan ganja ada. Ada. Nah terus menjawab itu gimana? Ya silahkan dibuka datanya. Kita sih pengennya. Itu ya. Kalau memang itu bentuknya kajian. Silahkan dibuka kajiannya. Kalau memang itu hanya klaim. Ya kalau klaim kan kita nggak bisa. Kita nggak bisa katanya-katanya juga kan. Kemungkinannya akan banyak sekali gitu. Kalau kita merespon. Klaim-klaim kayak gitu. Kemungkinannya akan banyak sekali. Bisa aja. Karena begalnya malam. Dia pengen nggak tidur. Dia pakai sabu. Iya kan. Atau supaya berani dia minum alkohol. Karena si begalnya begal penakut. Itu kan. Ya. Kita nggak bisa ngerespon klaim-klaim kayak gitu. Karena ya. Baru katanya. Oke. Bisa nggak sih. Kalau gue bilang. Kalau gue pengen jawabnya gini deh. Yang soal klaimnya. Pak Kapolda. Kapolda ya. Kapolda Lampung. Kapolda Lampung itu. Ini. Ini di. Untuk narkoba yang legal ya. Kayak misalnya alkohol. Oke. Gitu. Kalau memang konsumsi narkoba itu. Mengakibatkan perilaku-perilaku buruk lainnya. Gitu. Bahkan bukan perilaku buruk doang lah. Kriminal. Kriminal. Memincu tindak kriminal. Memincu tindak kriminal. Apa kabarnya tuh. Orang-orang yang ada di klub malam. Di bar gitu. Kalau misalnya kayak gitu. Tutup aja barnya. Karena. Jadi pelaku tawuran yang lagi rame-rame. Biasanya kan diberita tuh. Ada di Makassar. Jakarta. Kayak gitu. Mereka pasti dari klub malam ya. Iya. Minum-minum dulu kali ya. Mereka ya. Iya kan. Oke. Oke. Jadi artinya kan. Artinya kan gini. Dan efek. Sebutlah misalnya ekstasi ya. Efek ekstasi itu. Orang jadi akrab gitu loh. Jadi. Jadi menyayangi. Itu makanya. Kemudian kan. Bukan malah. Lempar-lemparan. Bukan melup. Melup gitu. Karena di awal-awal penemuannya itu dipakai untuk psikoterapi. Untuk terapi pasangan. Gitu. Untuk terapi perkahwinan. Biar lebih mesra. Dan seterusnya ya. Oke. Bisa gak kalau gue bilang. Kalian berdua ini. Sebetulnya. Melihat bahwa. Tindak kriminal adalah satu persoalan sendiri. Iya. Dan kemudian. Narkotika adalah persoalan sendiri. Artinya kan kalau disebut persoalan sendiri. Disitu ada banyak masalah. Ada soal dosis. Ada soal. Kualitas barangnya. Dan seterusnya gitu ya. Tapi soal kriminalnya. Mada itu. Bukan. Bukan hal yang harus dihubung-hubungkan gitu. Iya. Begitu. Tapi kalau misalnya ada. Yang bilang bahwa. Pasti akan berkaitan. Itu kalian menolak ya. Gak pasti. Gak pasti. Oke. Oke. Itu aja sih yang perlu ditegaskan. Karena menurut saya sih. Banyak yang selama ini. Orang yang. Menganggap bahwa ini. Selama ini seringkali. Memang akan berkaitan. Pernah dengar gini kan. Dari awalnya pasti. Jangan ngerokok lo. Nanti setelah ngerokok. Pasti nyoba cining. Bapak saya sampai umur 76. Sekarang ngerokok. Gak nyimeng-nyimeng dia. Iya. Poin itu yang mau gue bilang. Jadi banyak yang misalnya kan. Jangan nyoba minuman. Nanti. Ujung-ujungnya nanti. Pokoknya paling puncaknya itu. Yang paling serem kan. Sebetulnya. Narkoba. Narkoba gue ya. Narkoba seperti heroin putau ya. Seram ada cari jarum suntik kan. Kayak gitu. Karena gini. Kajian yang dilakukan. Untuk itu. Yang ditanyakan adalah. Narasumbernya adalah orang-orang. Di dalam rehabilitasi. Ya iya. Ada peningkatan. Tanyanya harusnya narasumbernya. Masyarakat umum. Yang memang make. Dan tidak diketahui. Sebetulnya. Kalau lu tanyanya ke pasien-pasien rehabilitasi. Ya jelas. Mereka kan bilang gitu ya. Awalnya saya yang merokok. Dan banyak contoh dimana. Orang yang apa namanya. Yang merokok. Itu juga gak pake yang lain. Zetnya gitu kan. Atau bahkan misalnya gini. Gue kenal juga ada orang yang misalnya nyabuk. Tapi dia gak ngerokok gitu kan. Ya kan. Dalam fakta yang lain kan begitu. Oke. Bagian terakhir deh. Pat. Kata lu dari soal hari anti narkotika. Narkoba internasional. Sorry ya. Kalau bahasanya. Saya tahu teman-teman ada persoalan. Terminologi juga diksi. Antara narkoba. Narkotika. Napsa dan seterusnya. Tapi abaikan dulu. Yang paling mudah diserna aja. Selama ini kan narkoba nyebutnya kan. Nah. Narkoba deh kita sebut. Dari hari anti narkoba internasional ini. Apa yang buat lupa. Paling penting untuk dipikirkan banyak orang. Kalau lah itu sebuah upaya awareness. Sebuah upaya penyadaran. Apa yang paling penting untuk disadarkan. Yang paling penting untuk. Untuk disadari oleh banyak orang. Oleh banyak orang. Iya. Supaya ini gak terjebak sama lagu lama. Lagu lama itu. Jadi masyarakat harus udah mulai kritis nih gitu. Kalau setiap tahun kayaknya itu-itu mulu gitu. Diberantas-diberantas. Terus dimusnahkan. Dimusnahkan. Tapi ada-ada terus gitu. Itu kan berarti ada yang. Ada yang salah. Ada yang salah. Dari hal itu. Lu punya. Gue gak bilang lu. Pat. Solusinya apa. Gelir. Maksud gue. Dengan saran lu barusan. Masyarakat harus kritis. Lebih kritis. Lewat cara apa sih kritisnya? Iya pertama. Menyadari dulu gitu. Dari tahun ke tahun deh gitu. Tapi teman-teman gak usah dari tahun ke tahun melewati ini. Lihat aja gitu. Sekarang kan udah digital tuh. Udah ada di. Peringatan hari anti narkoba 2021. 2021. 2020. 2019. Itu kan pasti gitu-gitu aja tuh. Itu ya apa namanya berita-beritanya. Narkoba no prestasi yes. Kayak gitu-gitu lah. Pemusnahan. Upacara pemusnahan. Dan seterusnya. Nah. Itu yang. Apa ya. Itu kan bisa tuh. Dari situ dilihat. Itu ada sesuatu yang salah. Dan mulai. Mulai. Apa ya. Ya ikut. Ikut menyuarakan. Ini. Pemanfaatan narkoba. Karena ini sebenarnya zat yang bermanfaat kan gitu. Kenapa juga banyak yang pakai gitu. Dan ini udah dikonsumsi sama umat manusia ribuan tahun lalu. Mulai menyuarakan. Atau mewacanakan. Yang lebih positif lagi gitu. Wacan yang lebih positif tentang narkoba ini. Oke. Masih abstrak kalau buat gue Pak. Yang positif itu seperti apa sih? Gak hanya melulu. Menstigma ya. Bahwa pemakaian narkoba misalnya. Jangan sekedar menstigma. Memberikan cap buruk ya. Memberikan cap buruk. Tapi mulai melihat. Apa sih yang bisa. Kayak misalnya. Contoh ya itu yang soal ganja. Itu sangat efektif untuk epilepsi. Ya gitu-gitu. Jadi pemanfaatan yang positif. Contohnya ya. Yang jelas yang tidak terbantahkan adalah. Selama ini kan yang diperjuangkan ganja contohnya ya. Itu kan bukti ilmiah udah banyak. Bahkan yang mengalaminya. Eksperimennya juga udah dilakukan. Ibu Dwi setahu saya. Ibunya Musa. Teman-teman kalau bisa lihat. Ada di kanal ini juga. Cerita tentang itu. Kemudian juga di websitenya Rumah Semarah. Itu ada Ibu Dwi. Itu orang tuanya Musa. Almarhum. Yang pernah memanfaatkan itu. Dan kalau Musa sekarang udah meninggal ya. Musa meninggal. Karena akhirnya ya undang-undang masih melarang itu. Dia gak bisa lagi melakukan pengobatan ya. Sehingga ya jelas. Ada yang mengalaminya. Buktinya jelas. Maksud lu pemanfaatan yang positif seperti itu ya. Dukung pemanfaatan yang positif seperti itu gitu. Lu mendukung narkoba lu. Lebih. Gini. Tonnya ya. Nadanya ya. Nadanya yang positif gitu. Karena selama ini. Yang tadi lu bilang. Rastasi yes. Narkoba no. Iya. Itu mantep banget itu dong. Itu fakta-faktanya aja. Kayak misalnya. Apa ya. Ya tadi misalnya contoh ekstasi itu awal-awal penemuannya itu untuk terapi pasangan loh gitu. Ya untuk kesehatan juga. Ganja itu banyak faedahnya untuk kesehatan. Yang kayak gitu-gitulah. Yang harus di lebih di lebih ditonjolkan. Kalau bahasa. Kalau saya sebagai yang bisa dibilang orang awam gitu ya. Kelingkungan terdekat mengenai masalah narkoba ini. Ya apa. Saya selalu mengajak ke teman-teman itu. Mari kita mulai berbicara narkoba. Koba sesuai fakta itu aja sih. Bukan sesuai fakta. Bukan sesuai. Kan faktanya gitu. Prim di sekitar kita itu. Ya maling motor sebelumnya. Minum dulu. Sebelumnya. Itu kan tadi bilang. Klaim. Apa. Klaim. Bisa-bisa klaim kan. Gitu. Jadi bukan bicara. Berdasarkan stigma gitu. Kalau saya sih. Kelingkungan dan itu. Alhamdulillah efektif. Kelingungan terdekat gitu ke keluarga. Jadi sekarang di lingkungan rumah semua minum. Ya minum. Terus. Oke tapi bisa nangkep lah maksudnya. Jadi yang dimaksud tentunya sama patria sama prima barusan teman-teman. Saya ngeliatnya dalam satu kata yang sederhana sih. Objektif. Objektif. Ngeliat itu objektif kan gitu. Jadi memang sesuai objektifnya. Kalau memang untuk pengobatan dan dia punya khasiat untuk itu ya akui. Kan gitu. Dan. 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 Apa ya. Bukan akomodasinya. Apa. Ya fair lah. Tampung lah gitu. Jadi. Jadi dalam skema pengobatan atau apa. Kan gitu ya maksudnya. Cio. Lu gimana Cio? Iya gue ngeliatnya gini. Sebenarnya. Pelarangan. Dalam penanggulan narkotika. Bentuk. Bentuk. Pelarangan. Itu adalah bentuk dari sebuah pemerintahan yang males mikir. Hmm. Kenapa? Kalau pengaturan. Kan harus ada komponen-komponen lain yang diatur. Pengawasan dan lain-lain. Tapi itu tugas negara kan. Hmm. Jadi gue ngeliat sampai sejauh ini negara males mikirin itu. Padahal kalau kita belajar dari pengelolaan negara terhadap metadon harusnya mereka mampu. Kementerian Kesehatan mampu kok. Hmm. Kementerian Kesehatan mampu untuk mengatur dan kemudian bagaimana menyediakan, menjamin keterjaan narkotika untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Hmm. Bagi orang-orang yang membutuhkan dan itu ya tadi benar banget gitu. Mulai sekarang ke teman-teman kita bicara tidak tabu membicarakan narkotika. Aku sama anak-anak gue kalau ngobrol narkotika biasa dan itu tidak membuat anak gue kemudian otomatis langsung. Menganggap mereka dewasa, bercerita narkotika, ya diskusi tentang narkotika, bukan ngajarin, bukan nakut-nakutin. Itu membuat pendewasan mereka sebagai manusia, ngerti bahwa ya mereka memilih, sampai saatnya mereka memilih untuk mengamakan. Ini ada hal yang sangat penting nih, yang soal peringatan kemarin itu kan kata lo tadi di awal, itu ada yang seru kemarin soal ganja. Nah, paling tidak itu seru karena trending di Twitter itu kan berarti indikasi, indikasi ini mulai seru nih, dibicarakan banyak orang. Pengguna Twitter kan belum tentu pengguna konsumen narkoba juga, lebih umum kan. Nah, itu katanya sempat jadi trending juga tuh soal ganja. Soal ganja, ceritain dong, apa sih yang seru dari situ? Ya, kalau gue sih ngeliatnya ya, ngeliat fenomena kemarin, itu... Tanggal 26 Juni kan itu, persis hari abim. Kalau ini kita honey ya. Seorang ibu yang, salah satu ibu pemohon yang kemudian melakukan aksi di Travel Day di Jakarta, sendirian, dengan suaminya saja, dengan bawa anaknya, dan ketemu dengan orang-orang masyarakat umum di sana, dan mendapat dukungan publik, ya... Gue ngeliatnya, ya udah saatnya lah, kemudian kita membuka mata, bahwa ternyata banyak masyarakat yang membutuhkan pengobatan ini. Dan masyarakat umum yang lain juga ternyata meresponnya dengan baik. Kenapa pemerintah masih menutup mata? Buat gue sayang aja gitu, kalau kemudian pemerintah ini menjadi budek, dan kemudian yang gak mau denger, gak mau melihat kenyataan yang ada, yang mau dibawa ke arah mana negara Indonesia tercinta kita ini. Kofadis, kofadis ya. Iya, kemarin itu kan kenapa jadi trending ganja ya, kata ganja itu. Itu karena si ibu itu... Bu Shanti. Bu Shanti bawa tulisan, papan tulisan, tolong saya butuh ganja medis. Anak saya juga. Anak saya butuh ganja medis. Itu yang tadi saya bilang, Mulai saat ini ya, menempatkan narkoba ya sesuai sama fedahnya gitu. Apa fedahnya? Ya sesuai lah, proporsional gitu. Kalau stiker yang pernah lu buat mah, narkoba lah sesuai aturan gitu ya. Ya, sesuai pada proporsinya gitu. Kalau memang ada manfaatnya buat ibu Santi misalnya. Ya ada lah pasti, anak-anak yang penghidap seri lu palsi kan banyak. Itu udah jelas untuk serebral palsi, udah jelas banget, penelitian udah banyak. Nah, dari berkaca dari situ ya, sorry jadi berkembang dikit. Berkaca dari kejadian kemarin, itu kan ternyata jadi trending topic juga. Kemudian jadi diikuti oleh banyak umum juga. Artinya bukan hanya rumah cemaran dan teman-temannya, bukan hanya komunitas. Ini udah jadi persoalan masyarakat berarti, umum ya, lebih luas. Terus, kalau sudah lebih luas itu, apakah kemudian teman-temannya rumah cemaran dan teman-temannya, seperti LBH, EM, ICGR, kemudian ada banyak ELSAM dan seterusnya, itu akan tetap memperjuangkan itu lewat jalur yang hukum ya? Setelah saya kan itu judicial review terus ditempuh. Ada update terbaru, Cio? Itu masih nunggu putusan, salah satu tuntutan dari Ibu Santi kemarin, itu adalah Mahkamah Konstitusi itu yang segerakan putusan, karena kan antrian di MK itu. Jadi masuknya ke soal teknis ya, terlalu banyak yang MK, banyak tugasnya, dan itu jadi salah satunya saja kan, tapi kemarin Ibu Santi sudah memohonkan agar, ya walaupun gimana pun ini berkaitan sama nyawa juga. Memang kesehatan, ya kita bisa bayangkan itu. Kan kemarin beliau bawa surat ke MK, menurut saya tidak diterima sama MK, jadi ya menurut saya... Apa sih yang sempat dengar, kenapa ditolak itu suratnya? Karena memang secara... Hari libur? Hari libur, dan katanya sih kemudian Ibu Santi mau ngirimin lewat jenis, ya seperti itulah, mau melakukan, mencoba lagi. Artinya mudah-mudahan teknis itu tidak menghambat tujuan yang ditempuh ya. Oke, 26 Juni, dan kita rekaman di dua hari ya, dua hari setelah 26 Juni, ya satu hari ya. 27 sekarang, sehari. Sekarang udah nambah lagi. Oke, kami rekaman ini, teman-teman, di tanggal 27, artinya satu hari setelah berlangsungnya tanggal 26 Juni. Saya nggak tahu, saat kita nonton episode ini satu tahun ke depan, tanggal misalnya nih ya, 26 Juni 2023, apakah obrolan ini masih relevan juga untuk dibicarakan, atau ini yang jadi sejarah, kan gitu. Siapa tahu dalam tahun ini ada perubahan tertentu. Oke, kawan-kawan kami pamit dulu, terima kasih banyak sudah meminjamkan telinganya buat kami, dan matanya buat nonton. Terima kasih, dan semoga kawan-kawan masih mau untuk berkomentar, atau apapun lah. Dan buat kami itu berharga ya, komentar, apa namanya, sepedes apapun. Selama itu argumentatif, kami akan sangat hargai. Terima kasih banyak, yuk kita pamit ya. Cil, Pak, terima kasih. Terima kasih.